Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tutorial cara menggunakan kanva dan cara desain pas foto berbentuk bulat ataupun lingkaran. Pas fotonya, pertama kotak, lalu kita buat dalam bentuk lingkaran ataupun bulat oval seperti gambar ini, teman-teman. Tampilan fotonya bulat, ini kita desain. Kalau kita menggunakan PPT ataupun PowerPoint, saat kita presentasi dengan menggunakan bentuk foto bulat seperti ini, ini membawa menarik bagi audien. Menarik saat kita lihat, karena pas fotonya berbentuk bulat seperti ini. Tetapi kalau petak seperti ini, teman-teman, kurang menarik kalau petak seperti ini. Tetapi kalau bulat seperti ini, ini menarik kita lihat. Dan bagaimana cara desainnya, simak video ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk subscribe. Baik kita ke layar kosong ataupun ke tempat kosong, seperti ini. Lalu kita pertama memasukkan bingkai terlebih dahulu, teman-teman. Memasukkan bingkai berbentuk bulat seperti itu. Kita cari elemen. Ini dalam area, kita klik di luar. Lalu kita cari elemen. Ini teman-teman saya menggunakan HP. Buka konfanya, menggunakan HP. Bagi teman-teman yang menggunakan komputer, sama cari elemen. Elemen di sini. Lalu di sini ada semua. Kita dalam bawah menu semua. Bingkai. Yang ini teman-teman. Yang bulat tetapi ada garisnya. Kita klik. Ini tampilannya. Ini sudah ada. Bentuk bingkainya sudah ada di dalam template kita. Lalu kita masukkan pas fotonya. Kita unggah. Klik unggah, teman-teman. Lalu kita masukkan pas foto. Ini saya contohkan pas foto yang ini. Seperti ini teman-teman. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita bawa ke dalam lingkaran tersebut. Seperti ini teman-teman. Seperti ini setelah kita bawa ke dalam lingkaran pas foto. Begitulah cara membuat ataupun mendesain pas foto dalam bentuk bulat. Inilah informasi ataupun tutorial yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih setelah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.